Intro Assalamualaikum semuanya Upaya pengungkapan kasus pembunuhan Brigadier J oleh Irjen Verdi Sambo, FS Yang semakin berleku dan semakin panjang Ternyata berpotensi memiliki happy ending Bagi FS dan sejumlah polisi yang sudah diputuskan Dengan pemberhentian tidak dengan hormat Atau PTDH oleh pemisi etik Polori Mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawerawan Gato Normantio Menyampaikan kemungkinan itu Dengan kekuasaan yang lebih besar ini Saya melihat apakah under control Atau memang dikendalikan oleh pimpinan awalnya Dan untuk Satgas Merapati Gasus Merapati Saya bukan hanya melihatnya sekarang kasat mata Tapi saya melihat Satgas ini sudah sangat luar biasa Dia sudah menyiapkan rambu-rambu Dia sudah menyiapkan rambu-rambu Untuk bisa aman Jadi itu yang saya sampaikan Contoh undang-undangnya kita lihat saja Dengan kode etik Masih ada lagi waktu Tiga hari untuk majukan banding Setelah banding Etika banding menyiapkan kurang lebih 30 hari Nah itu jaraknya 21 hari Dan yang lebih parah lagi Bunda-bundanya saya lupa Itu tiga tahun kemudian Kapolri boleh meninjau ulang Oh perpol itu? Peraturan Kapolri nomor 22 tahun Nomor 7 tahun? 22 tahun Itu yang saya sampaikan tadi Tadi saya katakan 69 saja Saya tidak tahu pasal berapa Itu bisa Inilah yang saya himbaw kepada Presiden Dan mengkumpul hukam Untuk meninjau Peraturan polisi yang seperti ini Ini kurang hajar Secara etika hukum kurang hajar Karena Seorang perurah tinggi Diperhentikan oleh Presiden Nah sekarang Presiden sudah memperhentikan Tiga tahun lagi Hanya dengan keputusan Kapolri Bisa diperhentikan lagi Siapa lu? Fakta yang disampaikan oleh Gatot Nurmantio ini Tentunya mengejutkan kita semua Tak banyak yang sadar Tentang kemungkinan ini sebelumnya